Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kembali lagi di channel Epra kali ini kita kedatangan lagi satu buah handphone yaitu handphone infinic hot 30 handphone ini mengalami terkendala terkunci akun gmail ya teman-teman ya jadi pada saat konsumennya mau mereset tetapi setelah di reset maka konsumennya lupa dengan akun gmailnya ya berikut dengan passwordnya juga ya bisa dilihat disini indikasi terkunci akun gmail adanya kunci di bagian sudut atas kiri ya teman-teman ya disini ada gembok kunci yang menandakan kalau kita tidak bisa melewati ke menu tampilan awal diakibatkan terkunci akun gmail untuk memastikan kita next saja kita klik berikutnya kita akan lihat apakah betul handphone ini terkunci dengan akun gmail selanjutnya kita pilih wilayah lalu kita klik berikutnya masukkan kartu sim kita lewati saja dan kita hubungkan ke wifi ya teman-teman ya bisa teman menggunakan tethering atau wifi di rumah oke saya inputkan kata sandinya jika sudah terhubung seperti ini maka otomatis masuk ke tampilan instruksi operasi dan kita pilih berikutnya lalu kita checklist di bagian kebijakan ini ya teman-teman ya selanjutnya kita klik berikutnya dan muncul tampilan menyiapkan ponsel proses ini mungkin perlu beberapa menit ya jadi kita tunggu saja dan tampil salin aplikasi kita pilih jangan salin selanjutnya memeriksa info dan kita lihat lagi maka muncul tampilan verifikasi pin seperti ini ya teman-teman ya sekarang coba kita gunakan akun google ya dan kita di diarahkan di tampilan verifikasi akun anda disini jelas-jelas kita lupa dengan akun gmailnya ya teman-teman ya jadi kita tidak bisa melewati proses ini dan kita tidak bisa muncul ke tampilan awal dari handphone ini oke tidak perlu menunggu lama-lama kita akan membuka atau membaipas akun gmail dari infinic hot 30 oke kita next kita next lagi kita back maksudnya kita back kembali bukan next ya teman-teman ya kita back kembali lalu jangan lupa handphone ini kita hubungkan ke internet seperti ini dan di bagian hubungkan ke wifi ya ya disini handphone sudah saya hubungkan kita klik barcode yang ada di wifi ini ya kita klik dan kita pilih berbagi langsung selanjutnya di bagian bawah itu ada tulisan perlu bantuan untuk berbagi oke muncul tampilan seperti ini ya lalu kita pilih titik 2 yang ada di atas lalu kita pilih bagikan artikel titik 3 ya teman-teman ya saya ulangi lagi ya titik 3 di atas lalu kita pilih bagikan artikel dan kita pilih message atau pesan yang ini kita klik selanjutnya kita pilih pesan baru dan disini kita inputkan ya nomor darurat 112 lalu kita pilih checklist yang ada di bawah ini sudut sebelah kanan dan muncul tampilan seperti ini untuk di bagian pesan ini kita hapus semua ya teman-teman ya kita hapus lalu kita inputkan www.youtube.com titik com ya teman-teman ya selanjutnya kita kirim ya perlu diingat tidak perlu kita memasukkan kartu ya jadi posisi handphone ini tanpa kartu juga tidak apa-apa yang penting handphone ini terkoneksi ke internet atau wifi teman-teman selanjutnya kita kirim dan muncul tampilan seperti ini atau loading ya lalu teman-teman kirim kembali maka nanti akan muncul tampilan youtube seperti ini lalu kita klik youtube kita tunggu sebentar dan selanjutnya kita pilih gambar user atau orang yang disudut sebelah kanan atas selanjutnya kita pilih setelan dan kita pilih tentang paling bawah ya teman-teman ya dan kita pilih persyaratan layanan youtube oke kita dibawa ke tampilan seperti ini selanjutnya kita klik titik tiga atau gambar logo download ini ya ke atas ini ya biasanya kalau teman-teman tidak ada gambar logo ini klik aja ada titik tiga biasanya ya teman-teman ya yang ada di atas ini ya kita klik maka muncul tampilan seperti ini selanjutnya kita scroll ke bagian bawah dan muncul tulisan setelan muncul tampilan setelan seperti ini ada tanda tanya di bagian sudut kanan atas kita klik dan disini kita klik telusuri bantuan dan disini kita inputkan tulisan hapus aplikasi oke dan disini kita pilih hapus aplikasi dan kita pilih yang paling atas ya teman-teman ya menghapus malware atau pop up dan iklan ya teman-teman kita pilih klik selanjutnya kita scroll ke bagian bawah scroll lagi dan disini ada yang tulisan biru ya teman-teman ya pelajari cara menghapus aplikasi kita klik dan muncul tampilan seperti ini dan ada tulisan ketuk untuk membuka setelan aplikasi tulisannya berwarna biru ya teman-teman ya oke kita ketuk dan muncul daftar aplikasi seperti ini selanjutnya kita coba ya kita ketuk aplikasinya apakah bisa ya kita ketuk oke ternyata proses yang kita lakukan nomor 1 ini gagal ya teman-teman ya caranya gagal sekarang kita lanjut saja ke proses yang kedua atau cara yang kedua selanjutnya kita klik back sekarang kita akan menggunakan aplikasi unlock tool ya untuk tipe handphone ini adalah tipe hot 30i kita akan menggunakan tipe 30 hot 30 di aplikasi unlock tool mengingat prosesornya ini menggunakan prosesor mediatek kita akan menggunakan tipe hot 30 di aplikasi unlock tool untuk test pointnya kita tekan dan tahan volume atas dan bawah lalu kita tancapkan kabel data ya teman-teman seperti itu ya sekarang kita akan lari ke komputer kita sudah tampil di tampilan unlock tool disini kita pilih menu infinic lalu kita inputkan 30i dan bisa dilihat disini 30i infinic nya ini prosesornya menggunakan spektrum ya teman-teman tetapi handphone kita ini 30i nya prosesornya menggunakan mediatek otomatis kita akan cari tipe yang mendekati saja ya teman-teman ya yaitu hot 30 saja dengan prosesor mediatek juga oke kita akan menggunakan prosesor itu saja karena kalau kita menggunakan yang spektrum otomatis prosesnya akan gagal ya teman-teman oke saya lalu pilih infinic dan disini tipenya saya masukkan tipe hot 30 saja dengan prosesor mediatek ya sekarang saya tes point tekan dan tahan volume atas dan bawah ya bisa dilihat di gambar bawah tekan dan tahan volume atas bawah lalu koneksikan handphone menggunakan kabel data dan otomatis handphonenya akan terhapus bisa dilihat di progres samping ada eras FRP oke oke sekarang kita fokus ke handphonenya saja ya teman-teman dan sekarang handphonenya sudah terbuka teman-teman bisa kita lihat tadi saya sudah set up mohon maaf untuk bagian set up nya tidak saya rekam tetapi silahkan teman-teman next-next saja ya untuk set up itu sama persis seperti kita membeli handphone baru ya teman-teman jadi tidak sulit ya tinggal next-next saja maka otomatis handphonenya muncul ke tampilan seperti ini dan tidak terkunci lagi akun gmail untuk memastikan tipenya kita cek tipenya yaitu tipe hot 30i ya teman-teman tetapi untuk kita membaipas di unlock tool nya kita harus menggunakan tipe infinic hot 30 karena melihat prosesor nya ini adalah prosesor mediatek jadi kita harus menggunakan tipe mediatek sedangkan yang di aplikasi unlock tool itu tertera 30i nya itu spektrum ya teman-teman jadi tidak semasukkan tetapi tidak apa-apa kita menggunakan masih juga bisa terbuka ya teman-teman oke sekianlah tutorial dari saya untuk pembukaan akun gmail dari infinic hot 30i atau infinic hot 30 ya bisa disebut seperti itu ya teman-teman ya semoga video ini bermanfaat untuk kalian jangan lupa like, komen, dan subscribe jika video ini berkena wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati